Intro Assalamualaikum Sobat Medkom Salam sehat selalu untuk kita semua Dan selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankannya Dan kita kembali dalam diskusi akhir pekan crosscheck Masih bersama saya Indra Molana Diskusi ini dilakukan secara jarak jauh Untuk menjaga semangat physical distancing Di era PSBB atau pembatasan sosial berskala besar Tetapi kita tentunya saat ini masih akan berbicara Seputar penanganan wabah corona Yang kali ini juga akan kita intip kembali Bagaimana daerah-daerah yang sudah menerapkan Kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini Sejauh mana evaluasinya Apakah ada kemungkinan diperpanjang Seperti yang kita sudah tahu di Jakarta akan berlangsung Dan bagaimana mencegah mudik Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu Baik kita langsung crosscheck saja pada hari ini Kepada Bupati Bogor Ade Yasin Halo selamat pagi Ibu Ade Yasin Assalamualaikum Siang mas karena sudah jam 12 lewat Oh iya baik ibu Ade kemudian ada wali kota Tangerang Selatan Ibu Airin Rahmidiani Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita juga berdiskusi bersama dengan tenaga ahli utama KSP Dr. Briyan Selamat siang Dr. Briyan Selamat siang Baik saya mulai dari Ibu Ade Yasin terlebih dahulu mungkin ya Untuk membicarakan tentang pemberlakuan PSBB ini Ini kan sudah berlaku sejak 15 April yang lalu ya Ibu Ade, Ibu Bupati Sudah seminggu lebih Bagaimana kira-kira evaluasi Anda tentang PSBB di Kabupaten Bogor ini? Ya PSBB di kita sudah berjalan seminggu Jadi masih ada sisa 12 hari lagi Tetapi pada kenyataannya di lapangan Ini kami kesulitan sekali untuk Mengendalikan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah Stay at home gitu ya Karena dengan alasan yang bermacam-macam Ada yang katanya bekerja Saya pekerja lepas, pekerja harian Ada yang memang perusahaan kami tidak meliburkan Atau tidak me-walk from home Dan lain sebagainya Sehingga pergerakan manusia masih tetap jalan Dan kemungkinan dari PSBB ini hanya sekitar Kalau 4 tahun di lapangan hanya sekitar 30% saja yang Mengikuti anjuran pemerintah Dan ketika kami adakan checkpoint di setiap titik Dari kami itu ada Sebetulnya ada perlintasan itu ada sekitar 61 titik Tetapi yang kami tekankan adalah titik-titik yang memang rawan Untuk masuk ke wilayah merah Misalkan atau wilayah-wilayah yang pergerakan manusianya cukup banyak Sehingga kami ada difokuskan beberapa titik yang memang dijaga sampai 24 jam Ada sekitar 17 titik di 17 wilayah merah Tadinya sebelum PSBB ini baru 13 Tapi ternyata setelah PSBB walaupun nambah jadi 17 begitu Oh begitu ya? Iya nambah Karena rata-rata yang kena itu Mereka yang bekerja di Jakarta Jadi saya bukannya Menjustifikasi bahwa Jakarta itu memang biangnya penyebaran COVID Atau dengan istilah kerennya epicentrum lah ya Jadi epicentrum virus COVID-19 Tapi pada kenyataannya memang betul Ada lonjakan yang sangat tinggi pada hari Rabu kemarin 31 warga yang positif dalam satu hari Dan mereka 28 di antara 31 itu adalah bekerja dan tertular di Jakarta Nah ini jadi kenapa saya pada kemarin pada saat dimulanya PSBB Saya kencang sekali ya Untuk minta kepada pemerintah pusat Kepada Kemenhub untuk memberhentikan kereta sementara saja selama 14 hari Supaya kita juga ingin memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini Dalam 14 hari ini Tetapi ternyata kan tidak disetujui gitu Yang enggak mungkin permintaannya terlalu berlebihan atau apa Saya juga enggak tahu Tapi yang jelas ketika ini saya kemukakan Kan bukan berdasarkan hanya keinginan saja Tapi kami juga berdasarkan data yang ada Bahwa persebaran virus ini terjadi sangat masif di wilayah-wilayah merah Seperti wilayah-wilayah yang juga dilalui kereta api gitu Sangat besar sekali wilayah yang dilalui kereta api Bahkan pada saat kami pertama kali ada kasus positif Itu adalah seseorang itu adalah penumpang kereta api Walaupun diduga penularannya adalah di satu pesta Atau di satu pertemuan di salah satu klub Tapi dia adalah penumpang kereta api Dan pada saat dia sudah demam Dia belum merasakan bahwa dia positif Tetapi dia sudah OTG ya Orang tanpa gejala Ketika demam dia masih masuk kantor Naik kereta api Nah dari rumah naik ojol dulu Naik ojol, naik kereta api Lalu naik MRT ke kantornya Nah untuk ojol kita bisa ke trekking Pak Jadi trekking ojol sudah ketemu Tapi trekking kereta ini kan sulit Siapa penumpangnya pada saat itu Kita tidak bisa men-trekking Penumpang-penumpang di sana Dan kita juga tidak bisa men-trekking Angkutan umum yang ada di Jakarta Padahal pada saat itu dia naik Angkutan umum tersebut Nah ini makanya kenapa saya minta juga Kepala daerah yang lain pada saat itu Tangerang belum PSBB Kami minta kepada Bekasi-Bekasi Kota Bogor dan Depok Untuk ayo sama-sama kita buat surat barengan Untuk meminta kepada Common Hub Untuk menghentikan kereta api Selama kita PSBB Nah Alhamdulillah sampai hari ini Memang ditolak begitu Jadi Memang ditolak Akhirnya Ya apalah daya kita ya Kita penuhi saja Akhirnya itu tetap berjalan Walaupun dengan ada pembatasan Atau physical distancing Di setiap kereta Tetapi physical distancing itu apakah berjalan Kan enggak juga Ketika memang kita atur Di stasiun pertama di kota Bogor Itu ada di kali-kali itu disilang-silang itu Pak Tempat duduknya Satu kosong Satu isi Satu kosong Satu isi kan begitu Tetapi ketika turun Berhenti lagi kereta di stasiun selanjutnya Kalau dari Bogor ada Celebut Oke lah Celebut masih kosong Ketika masuk bojong gede apakah yang disilang itu masih kosong Kan nambah itu penumpang Pak Siapa yang mengatur physical distancing disitu kan enggak ada Nah setelah itu baru di bojong gede Pindah lagi Dia turun lagi di ini Misalkan Depok ya Stasiun Depok Naik lagi penumpang Terus dia ngangkut lagi di Lenteng Agung Naik lagi penumpang Apakah physical distancing itu berjalan Berjalan atau tidak begitu ya Enggak akan berjalan Physical distancing itu Bu Ade Kalau boleh saya garis bawahi sedikit Berarti dengan Justru selama PSBB ini Yang fakta yang ada di Kabupaten Bogor adalah Zona merah titiknya bertambah Karena masih ada banyak pekerja Dari Kabupaten Bogor yang bekerja ke Jakarta Dengan salah satunya adalah menggunakan kereta tadi Betul Oke baik Evalu Yang lain Berarti begini ketika saya minta Saya ingin juga Kan waktu itu PSBB Di Jakarta sudah jalan duluan Kita ini melakukan PSBB ini kan Semata-mata untuk mendorong juga Jakarta Supaya PSBBnya maksimal Begitu loh Jadi kita sebagai daerah penyangga Kalau tidak PSBB kan kasihan Jakarta Cuma sendiri Sementara di kita juga Akhirnya tidak Tidak diberlakukan PSBB Sehingga akan terganggu ya Mungkin Makanya Ini kita ajukan ini Supaya terintegrasi Begitu ya Karena daerah penyangga dengan Jakarta itu kan Batasnya tipis sekali gitu ya Sehingga ketika lakukan PSBB Ya saling membantu Jakarta membantu kami Kami membantu Jakarta juga Begitu Benar Jadi ada yang memang harus terintegrasi ya Nah dari situ Tentunya ketika Banyak alasan Bahwa kereta ini adalah Mengikut penumpang kesehatan dan lain sebagainya Loh Saya bilang Untuk mau ke Jakarta Kerja dan lain sebagainya Kan ada PSBB Otomatis kalau PSBB itu Ada pembatasan bagi pekerja atau kantor Kecuali yang delapan itu yang dikecualikan Kan begitu Tapi faktanya Banyak orang bekerja di kantor Yang belum ditutup Atau belum WFH gitu loh Di luar yang delapan yang dikecualikan itu Oke Itu jadi catatannya Baik Sekarang saya lihat dulu di Tangerang Selatan Mungkin Bu Ayrin Sejauh ini evaluasinya bagaimana Setelah diberlakukan 18 April ya Bu ya Ini juga kurang lebih Sudah seminggu ya berarti ya Ya hari ini adalah hari ketujuh Pak Mas Indra Jadi ya Kemarin hari ketenam Kami bahas di hari kelima Setiap malam biasanya kami selama 4 hari Berturut-turut evaluasi Karena setiap para kepala dinas Menjadi koordinator di wilayah 54 lurahan Di samping para lurah dan kecamatan Yang terus berkoordinasi dengan Satuan Dulus Tugas Tingkat RW dan RT Jadi karena wilayah perkotaan Kami punya struktur sampai dengan tingkat RW dan RT Dan Alhamdulillah Antusias dari Satuan Dulus Tugas RT-RW ini luar biasa Bagaimana checkpoint pun juga saya gak banyak Hanya tujuh Tujuh titik checkpoint saja Lebih antara koordinasi di SUB Satu PP dengan TNI dan PORI Tapi saya terus mengaktifasi yang checkpoint di tingkat RW Jadi pada awal pada saat saya bilang checkpoint tingkat RW Semua pada bingung dan para RW bilang Bu kami dikasih APD Tolong kami kasih termogan untuk memeriksa masyarakat keluar masuk Saya bilang bukan seperti itu konsep checkpointnya Checkpoint dalam arti bahwa sebelum ada COVID-19 Kan setiap tamu wajib lapor Sama RT 1x24 jam Nah sekarang kita samakan saja Bagi tamu udah pasti harus wajib lapor Bagi yang keluar wajib lapor ke para RW Alhamdulillah ini dilaksanakan Dan kemarin juga bahkan ada sistem program aplikasi Sederhana simple gunakan WhatsApp group Bahkan mereka membuat alur mode tersendiri Kalau mereka memang masih harus bekerja di kantor Maka ada surat izin dari RW atau 111 RW Satu lembar selama satu minggu dan melapor dan yang lainnya Sehingga pada intinya para RW dan RT mengetahui Pergerakan masyarakat ini kemana saja Memangnya agak sulit yang di luar kompleks perumahan Kalau kompleks perumahan kan gampang Keluar pintunya gerbangnya sama Tapi yang di luar kompleks perumahan kemarin sempat ada Apa namanya ada Tanah kutip berantem lah Kurang salah paham gitu Salah pahaman Ya ditutup semuanya Padahal itu akses satu-satunya keluar dari RW yang lain Nah itu tapi Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik Tentu ditangani oleh peluruhan kesamatan Duduk bareng sama-sama komunikasi Akhirnya sekarang terbuka Ada jam pembatasan waktu keluar dan masuk Ini yang saya apresiasi betul terhadap satu-satunya tugas Di tingkat RT dan RW Yang ada di wilayah kecamatan Di tangkang selatan Yang terdiri di tujuh kecamatan 54 puluhan Namun yang PR saya ini adalah yang di luar Bagaimana kesadaran masyarakat Bahkan kemarin ada satu spanduk Kamu diam di rumah Saya di jalanan Ini kan ada sesuatu provokasi gitu Kemarin saya sempat-sempat Sabut itu Dalam arti bahwa Masih ada orang yang bergerombol Berkerumun Masih ada Kalau misalnya yang kendaraan Ya suka balik lagi gitu kan Atau misalnya masih Cuma masih tanpa Tahu bodi tangkang selatan Tidak perlu lagi sosialisasi kok Apalagi tangkang selatan Sangat terjangkau secara Media dan yang lainnya Tapi di satu sisi Mereka bilang Kami bosen bu Udah empat minggu Gak kemana-mana Ngapain yaudah Keluar sebentar Masa gak boleh Jadi ada hal-hal tertentu Memang harus ada saling ya Saling menurut saya Disiplin dan kebersamaan Dalam arti bahwa Tidak mungkin ini berhasil Kalau hanya Misalnya disiplin saja Tapi kalau yang gak disiplin Masih kemana-mana Itu sangat penting Misalnya kata Bu Ade Yasin Ada juga orang yang masih bekerja Katangsel kan ada yang bekerja Nah itu bagaimana Mau tidak mau Mau tidak mau Mereka harus Contoh misalnya di salah satu Kok masih ada 60% Orang yang keluar dari rumahnya Ada apa Ternyata memang Ijin Bu dokter Kalau mungkin disampaikan juga Di KSP yang lainnya Dan yang dikecualikan 2008 itu juga ternyata Misalnya kami kerja Di telekomunikasi Kami bekerja di Apa namanya Di Apa namanya Di perbankan Yang mau tidak mau Mereka juga harus bekerja Contoh Mas Indra kan masih kerja Padahal kan maunya di rumah Namanya di rumah Harus di breakdown lagi tuh Misalnya diingatkan lagi Kan masih banyak item Yang diperbolehkan Industri Atau apa Mengikuti protokol COVID Ya itulah yang harus Lebih diperketar Kan sesuatu misalnya Kayak di perbankan Kan sudah sangat cantik Misalnya gak perlu semuanya Udah 50% sih Bu sebetulnya Tapi tetap saja Ya mungkin dengan 30% juga Sudah lebih Nah ini ya Mungkin ada beberapa bahan Ijin dokter Yang kami sedang Menginventarisir Beberapa hal Yang tentu pada PRnya Adalah bagaimana Kita bisa Karena ada tidak ada PSBB Kami sudah melakukan Sebetulnya Jadi kami sih di awal Pada saat Mendapatkan izin Untuk PSBB Ingin ada sesuatu Yang berbeda Mas kita Ada kalau Bekerja dari rumah Sekolah dari rumah Ibadah di rumah Kan sudah kita lakukan Physical distancing Social distancing Social distancing Cuci tangan itu kan Sudah Cuma apa bedanya sih PSBB Legalitas hukumnya Legalitas hukumnya apa Sangsi Nah semalam kami bahas nih Dengan Forkopinda Tapi ternyata ada kebijakan Katanya Persuasif dulu Lakukan itu semua Sangsi nanti dulu Itu urusan keputusan Pemerintah Pusat Tapi maksud saya Sangsi kan bisa kita lakukan Dengan cara bukan berarti juga Kita harus menghubungi Berat-beratnya Enggak juga Karena ini kan karantina Kesehatan Bukan perusahaan Bukan perusahaan perdata Tapi jangan sampai loh Hati-hati loh Mas Hidra Saya hanya ingin mengingatkan Saya mungkin Bu Bupati ya Ini PR yang lagi saya cari Selalu formulanya Apa saya paham Mungkin kalau dari atas Bisa melihat strukturnya Apakah Kalau kita keras Bagaimana secara sosial Bagaimana secara ekonomi Dan yang lainnya Tapi Punishment and reward itu Harus ada Dalam arti bahwa Agar efektif ya Bu ya Jangan sampai nanti orang Yang sudah disipul di rumah Gak kemana-mana Sabar Pengen selesai COVID Terus Iya mengikuti Tapi di satu sisi Orang yang sadar Ini penyakit Tapi terus aja Masih cari celah hukum Gak ada sanksi Gak ada hukuman Hukuman dalam arti kan Ada hukuman Sanksi administratif Sanksi apa Dan saksi yang lainnya Ini akan Akan membuat orang jenuh Nanti lama-lama Yang disiplin Jadi gak disiplin loh Mas Hidra Ini agak saya khawatirkan Sebetulnya Jadi ini juga semalam Saya hampir rapat jam 10 malam Dengan Forkop Pindah Kami mencari solusi Seperti apa Yang efektif Yang membuat efek Jera dan kesadaran Hasilnya bagaimana Bu Rapat yang jam 10 malam Belum ada Kami ada rencana Insya Allah akan kami berlakukan Mulai besok atau lusa Misalnya Kami akan beri Ini izin Dr. Brian mau disampaikan juga Ini yang akan kami terus komunikasikan Bahwa Kami tidak akan melakukan Sanksi yang berat Tidak Dari awal juga Sejak awal PSBB Saya sudah bicarakan kepada Forkop Pindah Tolong pasal 93 Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 Jangan pernah kita gunakan Karena apa? Karena tujuannya adalah Karantina kesehatan Tapi Mendisiplinkan harus tegas Dalam arti bagaimana Mendidik masyarakat Mengajarkan masyarakat Ini berhasil Kalau ada kebersamaan Dan saling disiplin Kalau masih seperti ini Gak tahu sampai kapan Gak tahu saya Gak Gak arti Hanya Mungkin yang selalu saya bilang Doa saya Tiba-tiba ada keajaiban Apakah ini ujian-ujian atau azab Tinggal kita lihat saja Intinya Tapi kebersamaan saling Dan disiplin ini Yang harus sama-sama Jadi Semalam kita bahas Ini mudah-mudahan Diperbolehkan Bahwa kita akan membuat Membolehkan Setiap Satuan gugus tugas Tingkat kecamatan Kelurahan RW Karena bagian dari Satuan gugus tugas Maka diberikan surat Kalau kemarin Baru suat teguran aja Kalau Mas Inder lewat tangsel Mas Inder berkonceng dua Pada dikasih suat teguran Sama Pak Polisi Tapi kalau sekarang Maka para RT Para RW Akan memberikan Bisa ada satu formulir Diberikan Kepada Satuan gugus tugas kita Maka bagi yang melanggar Bikin pernyataan Bagi yang melanggar Bikin pernyataan Kalau ada keramaian Kami lagi membuat Kayak polis lain gitu Tapi polis lain Satuan gugus tugas Dan Ini yang mudah-mudahan Sebetulnya dalam arti Ingin lebih ke Mendidik masyarakat Bahwa Berhasil PSBB ini Karena saling Kebersamaan Saling menghargai Orang yang sudah disiplin Betul-betul Yang memang berkeimingan Berkomitmen Untuk menyelesaikan Memutus mata rantai Bagaimana petugas kesehatan Petugas medis Sedang berjuang Tapi di satu sisi Juga masyarakat Harus bisa Juga sama-sama Contoh teman-teman Mas Indra tuh Wartawan Kalau udah Mau wawancara kan Sosial distancing Physical distancing Susahnya minta ampun Ini semoga didengar Teman-teman wartawan Semuanya ya Makanya saya bilang Gak tau nih Apa viral Apa enggak Saya bilang Kalian memulisnya Airin marah-marah Terserah dah Jadi hal kecil kan Sebetulnya sesuatu yang Benar-benar Misalnya Yang kalau urusan ibadah Ya udahlah Saya udah bilang Bapak Ibu Hablumin Allah Itu udah hablumin Allah Yang penting saya sebagai Umaro Udah menyampaikan Kalau Bapak masih seperti itu Ya terserah Mau gimana lagi Saya mau bicara Padahal saya mau menyampaikan Juga ke Bu Airin Bu Airin Saya lewat checkpoint tadi Juga Para petugasnya tuh Enggak menjaga Physical distancing Bergerombol juga Itu juga itu BPR tuh Ya maka yang lucu juga Pada saat Pada saat Misalnya Dengan bangga ya Satu nugus tugas PPR Saya Bu kami bertugas Tapi dengan petan air Bapak Saya bilang Enggak Bu Cuma foto ibu Beri satu frame Jadi sebelahan Kita doksi Memang ini seni ya Jadi dalam arti Penegakan hukum Juga memang Sesuatu seni Yang semalam Saya sampai pikirkan Apa gitu Rasanya Biar ada yang berbeda Kita ber-PSBB Dan tidak ber-PSBB Baik Oke Jadi Karantina kesehatan Ya Bu Brian Mungkin bisa ditanggapi Ini sebenarnya juga menarik Soal efek penjaraan ini Dari awal PSBB Berlaku di Jakarta Kita sempat Mendiskusikannya juga Di forum yang sama Di tempat ini Crosscheck Begitu Dengan pakar hukum Salah satunya adalah Prof Yusril Memang soal penjaraan Efek penjaraan Sebenarnya ini tinggal Dikembalikan ke masyarakat sih Memang ditanyakan juga Saya sempat mendengar juga Kalau tidak salah Ibu Ade Yassin Di beberapa program TV Juga saya mendengar Ini soal penjaraannya Bagaimana Sekarang keluar dari Ibu Airin Bagaimana dokter Brian Istana atau Pemerintah pusat Menyikapi ini Agar PSBB ini Benar-benar efektif Walaupun saya juga Membaca Pernyataan dokter Brian Jangan memperlakukan ini Seperti kasus pidana Atau apa Karena kita bukan Negara otoriter Atau apa Dan sebagainya Begitu ya dokter Brian Tapi memang Memang harus dijawab Dokter Brian Bagaimana agar PSBB ini Berbeda dengan Sekedar arahan Di social distancing Dan juga Physical distancing Sebelumnya Di kebijakan sebelumnya Ya Jadi kan begini Pada saat Kemudian Pada saat Kan begini Begitu kita mengalami Pandemi Kemudian setiap hari Itu kan kita Mengevaluasi Pertambahan jumlah Kasus Pergerakannya Dan segala macam itu Ini yang menjadi Dasar Pemerintah Dalam hal ini Sesuai dengan arahan Presiden Mengambil kebijakan Setiap hari Senin itu Bapak Presiden Memimpin rapat terbatas Sehingga keputusan-keputusan Arahan itu keluar Itu setiap Hari Senin Artinya apa? Artinya kan ini Apa yang terjadi Dalam seminggu terakhir Itu selalu dipantau Bahkan jika perlu Itu ada rapat-rapat Tambahan Sesudahnya Nah Pada saat Kemudian kita Memutuskan Untuk Memperlakukan PSBB Pada saat itu kan Pilihannya adalah Apakah akan dilakukan PSBB Ataukah karantina wilayah Mempertimbangkan Mana yang Lebih Efektif Kemudian tentu saja Melihat Apa namanya Sisi kerugian Kelemahan Dan juga Kelebihannya Nah Tetapi Ketika Keputusan Diambil Untuk memilih PSBB Semangatnya Sebetulnya Adalah Untuk Menempatkan Individu itu Sebagai subyek Saya selalu Saya selalu Mengatakan Bahwa Dengan PSBB Itu sebetulnya Kita Mengempower Mengempower Masyarakat Tetapi Ada syaratnya Kalau Mengempower Itu kan Harus melakukan Edukasi Nah Tantangannya itu Memang Deedukasi Saya Setuju Dengan yang Disampaikan Oleh Ibu Airin Tadi Seni Dalam Penegakan Memberikan Sanksi Atau Mempertegas Kalau Dari sisi Kami Kami melihatnya Bahkan Untuk Mengedukasi Itu juga Seni Yang tidak Gampang Juga Kenapa Karena Di satu Sisi Kita Menyampaikan Pesan Supaya Orang Tidak Panik Tetapi Di sisi Lain Juga Bagaimana Kita Mengedukasi Masyarakat Supaya Faham Esensinya Itu apa PSPB Itu Prinsipnya Adalah Di sana Sehingga Kemudian Bapak Presiden Memberikan Arahan Dengan Sangat Tegas Apa Saja Yang Seperti Belajar Di rumah Kemudian Bekerja Di rumah Beribadah Di rumah Dan Sebagainya Itu Kemudian Seperti Saya Sampaikan Bahwa Monitoring Pemantuan Itu Dilakukan Terus Menerus Nah Perkembangan Terakhir Setelah Satu Minggu PSBB Itu Diberlakukan Kita Melihat Apakah PSBB Ini Efektif Atau Tidak Ada Beberapa Sebenarnya Banyak Studi Yang Dilakukan Ini Bersamaan Juga Dengan Banyaknya Modeling Yang Dilakukan Oleh Berbagai Pakar Mewakili Berbagai Institusi Juga Nah Salah Satunya Juga Bahwa Ada Dua Studi Yang Terkait Dengan PSBB Ini Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Pertama Adalah Ada Dan Ternyata Big Data Ini Menunjukkan Bahwa Semenjak PSBB Dilakukan Ini Memang Mobilitas Orang Memang Terbukti Terjadi Penurunan Jadi Artinya Terjadi Penurunan Artinya Ini Sebetulnya Sebuah Pendekatan Yang Sudah Tepat Nah Tinggal Pertanyaannya Adalah Seberapa Besar Penurunan Ini Bisa Efektif Karena Kita Yakin Betul Secara Ilmiah Banyak Studi Sebelumnya Sudah Mengatakan Bahwa PSBB Ini Memang Pilihan Yang Social Distancing Dalam hal Ini Social Distancing Ini Memang Sangat Efektif Untuk Memutus Mata Rantai Nah Kemudian Tinggal Bagaimana Tingkat Efektifitas Itu Ternyata Tergantung Dari Bu Airin Tadi Sudah Menyebutkan Tergantung Dari Kedisiplinan Orang Begitu Nah Kemudian Itu Satu Apa Namanya Kajian Kajian Yang Lain Juga Kita Melihat Waktu Kementerian Perhubungan Itu Melakukan Survei Kemudian Melihat Bagaimana Tendensi Orang Bergerak Nah Ini Kita Bergerak Kemudian Ke Arah Mudik Ternyata Selama Periode PSBB Pun Ternyata Sudah Ada Pergerakan Orang Untuk Keluar Keluar Dari Daerah Daerah Mana Daerah Yang Mengalami Transmisi Lokal Dan Transmisi Lokal Yang Sudah Terjadi Sejak Awal Menjadi Episentrum Itu Adalah Jakarta Memang Melebar Ke Daerah Penyangga Yaitu Daerah Bodetapek Nah Ini kan Kita Lihat Saja Kasus Terbanyak Hampir Perhitungan Saya Sekitar 60-70% Itu Terjadi Di DKI Kalau Ditambah Dengan Daerah Penyangga Itu Mungkin Bisa Bergerak Menjadi 80% Dari Seluruh Kasus Di Indonesia Nah Kalau Pergerakan Ini Kemudian Tidak Dihentikan Maka Akan Menyebar Ke Daerah Lain Maka Akan Semakin Besar Yang Dihawatirkan Adalah Kemudian Kurva Kita Kan Memang Masih Naik Kita Masih Bertambah Kurva Positif Tetapi Kasus Kematian Sebetulnya Kecepatannya Sudah Mulai Menurun Kalau PSBB Ini Bisa Berjalan Dengan Efektif Harapannya Kita Maunya Secepat Mungkin Selesai Tetapi Kan Ada Modeling Modeling Yang Dilakukan Kemungkinan Puncaknya Itu Kan Akan Terjadi Di Sekitar Di Pertengahan Mei Kemudian Dia Akan Menurun Tetapi Ini Dengan Catatan Kalau Social Distancing Itu Betul-betul Efektif Artinya Kedisiplinan Itu Ditegakkan Dengan Baik Nah Tampaknya Kita Takutkan Dengan Hasil Studi Bahwa Banyak Pergerakan Orang Keluar Dan Masih Ada Sekitar 24 Atau 26 Orang Yang Menyatakan Dia Ada Kemungkinan Untuk Mudik Yang Lainnya Sudah Memutuskan Untuk Tidak Mudik Tetapi Masih Ada Sekitar 24 Atau 26 24 Persen Belum Mudik Tetapi 24 Persen Ini Yang Dihawatirkan Adalah Begitu Mereka Keluar Kemudian Dia Akan Satu Dia Akan Menyebarkan Ke tempat Yang Lain Atau Kalau Dia Balik Lagi Ke Jakarta Nanti Akan Suatu Saat Kurva Tadi Yang Sudah Turun Bisa Kemudian Menjadi Naik Lagi Bisa Ada Pek yang Kedua Nah Itu Yang Kita Awat Itu Bagian Dari Evaluasi Yang Kita Lakukan Berdasarkan Itu Makanya Keluarlah Peraturan Menteri Perhubungan Tahun N-25 Tahun 2020 Dimana Disitu Dilakukan Pengendalian Transportasi Tetapi Dalamnya Dan Sesuai Dengan Arahan Presiden Mengatakan Bahwa Dimungkinkan Karena Ada Fase Edukasi Dulu Persuasi Persuasi Sudah Kita Lakukan Fasenya Kemarin Kemudian Diperketat Lagi Sekarang Ada Masa Persiapan Dimana Kalau Ada Pelanggaran Orang Yang Bergerak Ini Kemudian Diminta Untuk Kembali Tetapi Nanti Pertanggal 7 Itu Sudah Sangsi Tadi Sudah Bisa Diberlakukan Walaupun Sangsinya Sesuai Dengan Undang-Undang Kekarantinaan Dasarnya PSBB Istilah PSBB Itu Ada Di Undang-Undang Kekarantinaan Kekarantinaan Kesehatan Di situ Stated Ada Sebetulnya Pasal 93 Itu ya Artinya Dasar hukumnya Itu ada Tapi Kemarin Memang Arahan Kita Sekali Lagi Karena Kita Semangatnya Spiritnya Untuk Mengedukasi Maka Pilihan Sangsi Hukum Itu Bukan Pilihan Yang utama Karena Kita Harus Lihat Juga Alasan Yang Lainnya Mulai Kapan Ibu Rencananya Ibu Rian Sangsi Tegas Ini Mulai Diberalkan Tanggal 7 Mulainya Tanggal 7 May Kan Ini Sekarang Tanggal Hari ini Tanggal 24 Ini kan Sifatnya Masih Mempertegas Persuasi Artinya Tidak Hanya Himboan Tapi Kalau Kemudian Masih ada Yang bergerak Keluar Ataupun Masuk Ke daerah Yang zona Merah Zona Merah Itu Yang Ada Transmisi Lokal Dan Sudah Menerapkan PSBB Maka Akan Dikembalikan Tetapi Kalau Sudah Tanggal 7 Bisa Dikenai Sanksi Saya Harus Cek Yang Denda 100 Juta Rupiah Atau Kurungan Itu Ya Betul Betul Oke Makanya Kenapa Tidak Langsung Dilaksanakan Supaya Tidak Kaget Juga Tapi Memang Saya Tidak Menutup Mata Dengan Menjelang Tanggal 24 Kemarin Mungkin Ini Harus Biasanya Kita Setiap Hari Ada Ada Data Pergerakan Manusia Saya Menduga Mungkin Beberapa Hari Satu hari Kemarin Mungkin Sudah Ada Orang Yang Maksa Juga Untuk Bergerak Sebelum Tanggal 24 Nah Itu Tipikal Kita Masyarakat Kita Karena Kalau Kita Lihat Dari Pernyataan Ibu Ade Yassin Bupati Bogor Juga Tadi Disebutkan Zona Merahnya Itu Bertambah Selama PSBB Setelah Ditelusuri Karena Memang Banyak Pergerakan Orang Yang Masih Ke Jakarta Karena Bekerja Oke Ini Memang Daerah Per Tapi Peran Pusat Disini Kira-kira Seperti Apa Bu Brian Misalnya Mengorkestrasi Daerah-daerah Yang Sudah Menjalankan Kebijakan PSBB Ini Karena Percuma Juga Misalnya Menahan Warga Tapi Warganya Karena Memang Itu Tuntutan Keseharian Tuntutan Apa Namanya Ekonomi Mereka Kemudian Akses Kereta Juga Ternyata Masih Ditolak Begitu Seperti Kata Bu Ade Yassin Apakah Artinya Ini Kemudian Untuk Mengefektifkan PSBB Tersebut Selain Sangsi Tadi Kemudian Mendisiplinkan Perusahaan Perusahaan Yang Di luar Yang Dikecualikan Itu Kemudian Memang Harus Stop Benar-benar Stop Dan Ada Sanksinya Pencabutan Izin Usaha Itu Akan Seperti Apa Kira-kira Pemperintah Pusat Belan Ini Ini Juga Menarik Ini Refleksi Untuk Refleksi Kita Bersama Seringkali Orang Melihat Aturan Itu Hanya Tidak Melihat Secara Holistik Misalnya Pembatasan Sektor Atau Industri Yang Masih Bisa Beroperasi Selama Diberlakukan PSBB Kemudian Bahwa Diberlakukan Working from Home Tetapi Beberapa Instansi Termasuk Yang Terutama Yang Memberikan Layanan Publik Masih Bisa Melakukan Aktifitasnya Termasuk Media Tadi Kalau Ada Delapan Sektor Industri Yang Masih Bisa Beroperasi Artinya Kan Juga Pasti Akan Ada Pegawai Orang Seringkali Melihat Hanya Di Batas Itu Padahal Aturan Di Atas Yang Sebelumnya Itu Jelas Bahwa Harus Ada Physical Distancing Ada Social Distancing Ada Pengurangan Orang Gitu Kan Nah Ini Seringkali Ini Terlupakan Artinya Gini Harusnya Orang Melihat Beberapa Kantor Masih Bisa Berfungsi Tetapi Dengan Pertimbangan Bahwa Physical Distancing Harus Terjadi Kemudian Apa Namanya Tapi Di sisi Selain Layanan Publik Juga Harus Tetap Berlangsung Harusnya Ada Pengaturan Internal Di Dalam Kantor Atau Dalam Perusahaan Itu Sebagian Misalnya Contohnya Saja Di Kantor Kami Di Sini Kantor Kami Termasuk Kantor Layanan Publik Masih Tetap Berfungsi Masih Tetap Menjalankan Penuh Tetapi Sudah Beratur Piket Di Sini Saya Seminggu Cuma Satu Kali Masuk Kantor Sisanya Publik Juga Melakukan Itu Tentu Saja Akan Ada Konsekuensi Konsekuensinya Produk Berkurang Dan Segala Macem Mungkin Ada Kos Yang Lain Yang Bertambah Misalnya Semuanya Serba Menggunakan Komunikasi Internet Mungkin Kos Itu Juga Akan Bertambah Tapi Semua Orang Memang Harus Dengan Situasi Itu Sehingga Kembali Lagi Pada Saat Kita Berbicara Tentang Kedisiplinan Menurut Saya Individu Seringkali Kita Terlalu Melihat Masyarakat Sebagai Titik Pusatnya Kemudian Mereka Yang Ditekankan Untuk Disiplin Padahal Kedisiplinan Itu Juga Perlu Untuk Para Manager Para Owner Para Pengelola Kantor Maupun Industri Begitu Mas Indra Baik Kalau Ibu Brian Tadi Jadwal Piket Modalnya Satu Dalam Seminggu Sehari Kali Masuk Ini Kurang lebih Sama Kayak Saya Satu Hari Hari Ini Masuk Biasanya Work From Home Juga Warga Bogor Yang Merupakan Redaktur Pelasaran Medcom.id Work From Home Jadi Kita Menghargai Kebijakan PSBB Tapi Kembali Ke Ibu Ade Dengan Melihat Jakarta Yang Memperpanjang PSBB Tidak Lagi 14 Hari Tapi 28 Hari Artinya Dua kali lipat Dari Kebijakan Sebelumnya Apakah Ini Kemudian Membuat Juga Karena Merasa Ini Adalah Daerah Yang Ikut Menjadi Penyangga Di Jakarta DKI Maka Kabupaten Bogor Juga Akan Ada Kemungkinan Memperpanjang PSBB Ini Ataukah Akan Ada Komunikasi Terlebih Dahulu Dengan Gubernur DKI Misalnya Bu Ade Ya Komunikasi Lebih kepada Teman-teman Saya Kepala Daerah Di Beberapa Wilayah Seperti Bogor Kota Depok Dan Bekasi Kota Dan Kabupaten Nah Sebelum Kita Juga Memperpanjang PSBB Tentunya Harus Ada Kesepahaman Dulu Di Antara Lima Kepala Daerah Tersebut Dan Tentunya Ini Juga Harus Ke Gubernur Karena Kemarin PSBB Kita Ini Yang Mengajukan Gubernur Yang Mengajukan Gubernur Kita Sepakat Dan Keluarlah Surat PSBB Itu Karena Persyaratan Sudah Terpenuhi Termasuk Semakin Hari Semakin Tinggi Tingkat Positifnya Nah Sekarang Ada Persiapan Kami Apakah Dilaksanakan Atau Tidak Memang Kalau Dibilang Mubazir Sama Sekali Mungkin Enggak Tapi Efektivitasnya Kecil Memang Iya Dan Bahkan Kami Melihat Masyarakat Sekarang Ini Ketika Kami PSBB Itu Lebih Meributkan Masalah Bansos Bukan Masalah Aturan Pemerintah Aturan Pemerintah Tidak Dijalankan Misalkan Pemakaian Masker Masih Harus Diedukasi Padahal Kita Sosialisasi Sudah Jauh-jauhari Terus Juga Sesuai Kesehatan Cuci tangan Dan lain sebagainya Itu kan Kita pada saat Pertama Ada kasus Ini sudah Kita Sosialisasikan Itu sudah Berjalan Memang Tetapi Efektivitas Nah ini Yang harus Menjadi Bahasan Kita semua Makanya Saya minta Kepada Kepala daerah Kita kan Ada grup Kepala daerah Khusus Penyangga Ibu Kota Walaupun Memang Harus Kita Melaksanakan PSBB Atau Memperpanjang PSBB PSBB Ini kan Harus Terintegrasi Dengan Jakarta Nah sebaiknya Ada hal-hal Yang kita Buat Bersama Terkait Bagaimana PSBB Ini bisa Efektif Dan juga Terintegrasi Dengan Mempertimbangkan Usulan Kami Jadi Kalau Sebelumnya Nanti Kalau PSBB Kemarin Kami jalan Aja Begitu Sesuai Dengan Aturan Pemerintah Syaratnya Tapi Yang kedua Ini Kami juga Ingin Maksimal PSBB Ini Seperti Apa Nah Di antara Lima daerah Ini Kami juga Harus Mempertimbangkan Usulan Usulan Daerah Penyangga DKI Misalkan Pengoperasional Kereta Kalau Kementerian Perhubungan Ngotot Untuk Tetap Kereta Ada Harus Jalan Karena Ada Tenaga Kesehatan Di situ Ada Karyawan TV Contohnya Harus Tetap Jalan Atau Yang Dikecualikan Di antara Lapan Itu Berarti Kita harus Cari Solusi Kalau Kita Lepas Semua Penumpang Kereta Api Seperti Sekarang Naik Siapapun Yang Beli Tiket Itu Naik Saya Kira Kita Gagal Dalam Memutus Persebaran COVID-19 Ini Tapi Kalau Kita Saratkan Misalnya Begini Sebelum Penumpang Masuk Penumpang Kereta Api Minimal Ketika Mereka Bekerja Di Tempat Yang Dikecualikan Itu Ada Surat Keterangan Dari Kantor Jadi Ketika Masuk Kereta Api Dia Perlihatkan Surat Keterangan Dari Kantor Bahwa Ini Adalah Termasuk Pekerja Yang Dikecualikan Berarti Aman Masuk Kereta Tapi Ketika Orang Yang Cuman Jalan Jalan Karena Mau Jalan Jalan Kemana Sekarang Mereka Ditutup Pak Pasar Mangga 2 Ditutup Kemarin Saya Sidak Bojong Gede Saya Tanya Mau Ke Jakarta Tujuannya Ya Begitulah Gak Jelas Jadi Lalu Ke Jakarta Ada Cuman Katanya Saya Ada Mau Cari Ada Pembagian Sembako Katanya Disana Loh Disini Juga Ada Itu Alasan Saja Terus Saya Ketika Satu Orang Bapak Pak Mau Kemana Saya Kerja Bu Kerja Dimana Saya Mau Rapat Kan Rapat Bisa Lewat Zoom Meeting Katanya Lagi Gak Berfungsi Di Kantor Jadi Harus Datang Ketika Saya Ditanya Kerjanya Dimana Ngelak Kan Saya Juga Gak Mau Maksa Di Lokasi Berarti Dia Sudah Punya Tiket Naik Itu Artinya Harus Ada Kesepahaman Juga Jadi Kesepakatan Sepatah itu Perlu Kita Harus Mengutuskan PSBB Ini Dilanjut Atau Tidak Dilematis Sekarang Sementara Kita PSBB Di Satu Pihak Semuanya Longgar Bu Adi Kira-kira Dengan Kira-kira Dikabulkan Oleh Kementerian Perhubungan Dampaknya Kira-kira Akan Signifikan Tidak Untuk PSBB Yang Namanya Physical Distancing Itu Akan Berjalan Karena Penumpang Itu Akan Sedikit Menjadi Lebih Sedikit Hanya Orang Orang Yang Bekerja Sesuai Dengan Pekerjaannya Yang Dikesualikan Begitu Seperti Pelat Dokter Atau Apapun Saya Pikir Itu Lebih Efektif Sehingga Memutus Matarantai Penyebaran Virus Kalau Sekarang Kan Orang Masih Ada Yang Bergelantung Orang Ada Yang Berhadapan Itu Saya Pikir Ngeri Dan Tidak Hanya Masalah Kereta Sepertinya Banyak Masalah Yang Lain Yang Saya Amati Banyak Pak Jadi Begini Saya Pernah Ketika Diwawancara Saya Mengutapkan Ini Gimana Kami Melaksanakan PSBB Tetapi Kami Tidak Diberikan Aturan Yang Benar Benar Harusnya Bisa Diterapkan Kepada Pelanggar Begitu Sekarang Ini Kan Lebih Kepada Kita Bersikap Apa Si Ya Mengedukasi Atau Kita Hanya Memberikan Ke Masyarakat Tidak Tilang pun Tidak Boleh Artinya Memberikan Larangan Ataupun Surat Di Tanda Tangan Untuk Tidak Melakukan Lagi Seperti Itu Akhirnya Masyarakat Tidak Takut Para Pengusaha Juga Tidak Takut Kemarin Kalau Kita Ingin Menduplikasi Jakarta Misalkan Menerapkan 1 juta Denda Dan 100 juta Denda Satu tahun Penjara Apakah Itu Sudah Berjalan Kan Belum Karena Ketika Kita Mengajukan PSBB Itu Kita Berdasarkan Permen Kes Nomor 9 Tahun 2020 Nah Ketika Kita Menuntut Mana Sanksi Dikembalikan Ke Undang Undang Ketar Nomor 6 Tahun 2018 Nah Itu kan Undang Kekarantinaan Sementara Kita Tidak Boleh Melockdown Kita Bahkan Kota Melockdown Seperti Tegal Tasik Itu Sudah Dibuka Lagi Karena Dilarang Yang Berhak Melakukan Lockdown Itu Adalah Pemerintah Pusat Berikut Dengan Segala Aturannya Termasuk Memerimakan Masyarakat Dan Hewan Nah Ketika Ini Diperlonggar Menjadi PSBB Seharusnya PSBB Ada Sanksi Dan Aturan Yang Tersendiri Sekaitan Dengan PSBB Tidak Lagi Balik Lagi Ke Undang Undang Karantina Gitu Pak Jadi Saya Menindak Perusahaan Kembali Ke Undang Undang Karantina Kita Bukan Undang Undang Karantina Yang diterapkan Kita Ini PSBB Yang Dijalankan Berdasarkan Aturan Permen Kes Jadi Ini Agak Tumpang Jadi Bingung PSBB Itu Bukankah Aturan Turunan Dari Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan Bu Ade Yasin Iya Betul Tetapi Banyak Aturan Yang Diperlonggar Sehingga Ketika Kita Menerapkan Aturan PSBB Itu Kan Aturan Kekarantinaan Yang diterapkan Itu adalah Karantina Bukan Bukan PSBB Bukan PSBB Salah Satu Contoh Yang Saya Juga Kalau Kita Sudah Memberikan Pengetatan Sebelum PSBB Ketika Pemerintah Daerah Mengajurkan Untuk Work from home Dan sekolah Diliburkan Kita sudah Menerapkan Sebagian Dari Pengetatan Itu Contoh Ketika Saya Tanggal 30 Maret Memberikan Surat Edaran Kepada Para Mini Market Dan Apa Mal Bahwa Mereka Harus Tutup Pada Pukul 20 Karena Sedang Work from home Sedang Masa Darurat COVID-19 Tetapi Tiba-tiba Para Pengusaha Ini Pengusaha Retail Ini Mengajukan Surat Kepada Saya Jadi Ada Surat Edaran Juga Dari Menteri Perdagangan Industri Bahwa Katanya Dapat Menutup Itu Sampai Pukul 22 Jadi Ini Kontradiktif Antara Surat Edaran Bupati Untuk Mengatur Wilayahnya Dengan Surat Dari Kementerian Penelestrian Dan Perdagangan Akhirnya Mereka Minta Kepada Saya Untuk Bahwa Mereka Punya Surat Edaran Menteri Sampai Pukul 22 Dan Sebetara Surat Edaran Saya Pukul 20 Ada Ketidaksinkronan Aturan Maksudnya Jadi Ketidaksinkronan Aturan Padahal Di dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Itu kan Dasarnya Itu Pak Menteri Perdagangan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Itu adalah Untuk Hari Tertentu Misalkan Hari Tertentu Kan Kita Suka Ada Malam Takbir Misalkan Sampai Jam 12 Malam Itu kan Dibolehkan Tapi kan Dalam Kondisi Ini Seharusnya Surat Edaran Bupati Yang Dilaksanakan Nah disini Akhirnya Saya harus Bilang Begini Jadi Untuk Mempertegas Silahkan Anda Beroperasi Di mana Saya bilang Kalau di Bogor Ikuti Aturan Bogor Akhirnya Saya harus Begitu Seharusnya Lebih Mengerti Sebetulnya Jadi Ini Pak Yang Kanan-kanan Sekarang Surat Surat Dari Masing-masing Kementerian Ini Berbeda Berbeda Ini kan Kita Penerapan SBB Kita Memakai Aturan Yang Sudah Diterapan Tetapi Ada Beberapa Surat Yang Juga Kontradiktif Dengan Apa Yang Sedang Kita Lakukan Nah Ini Kadang-kadang Menjadi Bagi Para Pengusaha Yang Tidak Mau Atuhi Itu Menjadi Modal Mereka Untuk Menghindar Untuk Menghindar Dari Aturan SBB Ini Nah Ini Yang Sangat Membingungkan Buat Kami Makanya Kalau Memang Ini Mau Terus Kita Berlakon Tadi Kendalanya Mungkin Sudah Dicatat Ya Bu Briyan Sebelum Saya Ke Bu Briyan Minta Jawaban Soal Ini Kira-kira Mengkondisikan Kurang Lebih Nanti Misalnya Dengan Perintah Pusat Seperti Apa Saya Minta Dari Bu Airin Juga Kira-kira Apakah Mengalami Kendala-kendala Yang Sama Ada Ketidaksinkronan Arturan Kemudian Karena Wilayah Penyangga DKI Kemudian Perlu Kereta Apa Namanya Sanksi Yang disebut Oleh Bu Briyan Tadi Sesuai Dengan Pasal 93 Walaupun Pasal 93 Ini Memang Benar Kalau Bu Ade Yassin Tadi Sempat Mempertanyakan Juga Ini PSBB Sementara Pasal 93 Terkait Kekarantina Walaupun Aturan Turunan Memang Memang Ada Pandangan Hukum Seperti Itu Bu Briyan Ini Disampaikan Oleh Pakar Hukum Tata Negara Juga Walaupun Bahkan Hukum Tata Negara Yang Lain Menyatakan Itu Berlaku Untuk PSBB Memang Ada Pandangan Yang Agak Berbeda Karena Kami Pernah Mendiskusikannya Di Forum Ini Nah Mungkin Untuk Kendala Terlebih Dahulu Bu Ayrin Sebagai Dari Kugus Tugas Di Tangerang Selatan Kalau Saya Memang Masyarakat Kami Dari Awal Ada Tidak Ada COVID-19 50% Lebih Bekerja Di Jakarta Jadi Pada Intinya Tentu Harus Keterpaduan Suksesnya PSBB Di Jakarta Pasti tergantung Kita Jabodetabek Tentunya Dan Sepanjang Ini Kita Akan Lakukan Evaluasi Ikut Sama Dengan Di DKI Maupun Jawa Barat Pasti Kita Nunggu Sama-sama Diskusi Dengan Pak Gubernur Kita Yang Pasti Berkomunikasi Sama Gubernur Tapi Yang Pasti Terus Kita Lakukan Kita Evaluasi Setiap Bahas Di Dalam Ruangan Ini Kan Di Hulunya Memastikan Orang Yang Sehat Untuk Tetap Sehat Tidak Terjangkit Oleh Orang Yang Sakit Dan Di Hilir Terus Kita Evaluasi Dr. Brian Ijin Saya Lagi Membedah Lagi Misalnya Dari Yang Meninggal Ini Apakah Memang Karena Sudah Tidak Tertolong Ataukah Bagaimana Dengan Penyakit Bawaannya Ini Juga Ada Kajian Menarik Pada Saat Kami Diskusi Bahwa Mungkin Saja Sebetulnya COVID-nya Tidak Apa-apa Tapi Dia Punya Penyakit Bawaan Yaitu Misalnya Jantungnya Terus Ada Paru-parunya Fenomenianya Ataupun Diabetes Yang Lainnya Apakah Penanganan Di Rumah Sakit Ini Berhasil Tidak Untuk Dokter Ini Menjadi Hilir Yang Harus Kita Lihat Lagi Ijin Mungkin Menjadi Masukkan Dari Pesat Untuk Pemotret Jadi Kami Sedang Sibuk Mengurus Yang Di Hulu Tapi Bagaimana Yang Dihilir Pun Juga Memastikan Orang Yang Sudah Masuk Rumah Sakit Tertangani Dengan Baik Secara Profesional Sehingga Mereka Bisa Ditolong Kembali Lagi Ke persoalan Hulu Ini Kita Sedang Terus Berusaha Dan Persoalan Memang Berbeda Dengan Bu Adek Kalau Bu Adek Di Ujungnya Kalau Kami Ini Bagian Lintasan Ada Lima Stasiun Kereta Api Mulai Stasiun Serpong Stasiun Rawabuntu Stasiun Juramang Mangu Sudimara Dan Pondok Ranji Kemarin Kami Mintanya Arahan Dan Masukan Seperti Apa Karena Jawa Barat Meminta Seperti Itu Pada Satu Contoh Apapun Kita Amankan Di Lapangan Dan Makanya Salah Satu Contoh Ada Menarik Nanti Saya Mungkin Kirim WA Ke Mas Indra Satu Hal Yang Menarik Misalnya Izin Yang Diberikan Oleh RTRW Kami Sehingga Itu Bisa Melihat Sejauh Mana Mereka Keluar Untuk Perusahaan Apa Dan Yang Lain Mas Indra Di Samping Mungkin Ada Surat Tugas Dari Perusahaan Dan Yang Lain Tapi Pada Intinya Tetap Membali Bahwa Ini Adalah Suatu Hal Yang Memang Baru Yang Memang PR-nya Tentu Juga Banyak Berbeda Dengan Urusan Banjir Urusan Bencana Yang Lainnya Ini Yang Memang Unik Tersendiri Dan Pasti Kami Kepala Daerah Bu Ade Yassin Dengan Cara Kepemimpinannya Dalam Memimpinnya Saya Dan Teman-teman Yang Lain Pun Juga Dengan Cara Memimpinnya Karena Karakter Daerah Masing-masing Berbeda Tentunya Intinya Keterbukaan Komunikasi Menyelesaikan Dengan Cepat Itu Yang Dibutuhkan Untuk Saat Ini Karena Bukan Hanya Persoalan Kesehatan Yang Sedang Kita Hadapi Kalau Ini Berlalu Kelarut Yang Kita Khawatirkan Bila Persoalan Ekonomi Dalam Arti Bahwa Masyarakat Yang Di Lapangan Memang Maut Untungnya Itulah Mungkin Kita Sebagai Umat Muslim Atau Kita Orang Indonesia Atau Orang Sunda Masih Untung Pas Bulan Puasa Jadi Urusan Dilarikannya Ke Hal Seperti Itu Tapi Pemerintah Harus Berpikir Dengan Keras Bagaimana Ini Harus Cepat Kembali Normal Sehingga Hidup Menjadi Lebih Normal Lagi Dan Masyarakat Kita Menjadi Mandiri Tidak Tergantung Terhadap Jaring Pengaman Sosial Dan Yang Sejauh Mana Kekuatan Anggaran Kita Kita Sejauh Mana Jaring Pengaman Sosial Tegas Menurut saya Tegas Apalagi Terima kasih Bu Dokter Kalau memang Tanggal 7 Mei Itu Sebagai Dudetnya Karena Saya khawatir Di satu titik Tertentu Orang Yang Sudah Baik Melihat Orang Yang Tidak Baik Itu Yang Saya khawatirkan Ini Yang Saya khawatirkan Betul Karena Melihat Orang Yang Tidak Baik Tidak Di Apa-apakan Itu Akan Menjadi Persoalan Bahkan Saya Kemarin Ijin Bu Adek Saya Berbagi Juga Sampai Ya Sudahlah Kita Pake Gunakan Perda Perda Apa Ketertiban Umum Karena Di Perwal Yang Saya Buat Pertama Ada Tambahan Di Luar Yang Seperti Jawa Barat Ataupun Yang Di Provinsi DKI Dan Di Provinsi Batten Sendiri Kalau Di Tanggal Selatan Kami Menggunakan Dua Pasal Sangsi Itu Sangsi Administratif A BCD Teguran Tulisan Yang Terus Yang Keduanya Yang Berketaitan Dan Pasal Yang Ke Ayat Duanya Yaitu Sangsi Selain Peraturan 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 Perundang-Undangan Yang Berlaku Doa Doa Sapu Jagat Saya Bisa Gunakan Undang-Undang Kekarantinaan Saya Bisa Gunakan Perda Atau Saya Bisa Perdata Atau Pidana Yang Lainnya Contoh Orang Jualan PKL Ada COVID-19 Saya Bisa Menggunakan Perdata Tentang Ketertiban Umum Jadi Itu Yang Kita Lagi Coba Kombinasikan Bagaimana Caranya Saya Agar Punishment And Reward Ini Jelas Itu Mau Diberlakukan Kapan Yang Perda Ketertiban Umum Itu Kalau Perda Tidak Ada COVID-19 Berjalan Mas Indra Maksudnya Terkait Yang COVID-19 Ini Sudah Diterapkan Belum Yang Untuk Sekarang Ini Yang Kita Lihat Karena Sekarang Hari Pertama Puasa Rencananya Mau Mulai Besok Tapi Sarana Perasarannya Apakah Sudah Siap Atau Belum Nah Ini Yang Yang Kita Bahas Tapi Yang Pasti Akan Kita Lakukan Sesuatu Yang Berbeda Saya Berikan Pertangan Kepada Satuan Guus Tugas RW Dan Kelurahan Agar Mereka Bisa Membuat Sangsi Dalam Arti Targetnya Berdisiplin Contoh Yang Memang Agak Sulit Contoh Tadi Malam Kami Sampai Berdisi Yaudah Misalnya Kalau Polisi Kan Suka Pakai Polis Line Kalau Misalnya Ada Pelanggaran Atau Apa Kita Bikin Kayak Gitu Satuan Tugas Kalau Orang Masih Kumpul Kumpul Disitu Yaudah Kita Ini Ada Ada Atau Kita Stikerisasi Atau Kita Kasih Formulir CLW Kasih Formulir Nanti Di Checklist Yang Langgar Bikin Pernyataan Di Foto KTP Karena Kalau Diambil KTP Di Proses Kepolisian Juga Nanti Numpuk Di Polisinya Yang Di Angkapnya Ada yang Positif Susah Juga Emang Serba Susah Si Urusannya Iya Makanya Ujung-ujungnya Kalau Dihukum Di Penjara Sementara Penjara Di Bikin Efek Misalnya Udah Panggil Ke Polisi Nama Ini Atau Di Polsek Atau Dimana Nama Gini Gini Nanti Datang Tentunya Positif Polisinya Positif Itu Sempat Jadi Hal 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 Yang Kita Bahas Dengan Detil Yang Akhirnya Sampai Hari Ini Masih Terus Berkembang Buat Sana Ini Insya Allah Malam Ini Kita Akan Evaluasi Lagi Untuk Penerapan Perda Dan Yang Lainnya Itu Kan Saya Udah Bilang Sama Sampai Jalan Saja Apalagi Sekarang Ada Setiap Tahun Antara Saya Bagi Untuk Yang Yang Gak Ada Covid Misalnya Di Setiap Lebaran Setiap Bulan Puasa Untuk Yang Buka Jam Toko Atau Warung Atau Restoran Saja Kita Batasi Masih 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 Saja Perda Gak Soalan SBB Baik Bu Brian Mungkin bisa ditanggapi Beberapa hal Dan Kendala Tadi yang Sempat Disampaikan Juga Oleh Para Kepala Daerah Bupati Bogor Dan Kepali Kota Tangerang Selatan Bu Brian Ya Sebelum Bicara Kependistribusian Saya juga Ingin Sampaikan Juga Bahwa Ini Kan Kita Laksanakan Adalah Sekarang PSBB Skala Besar Sebelum PSBB Kan Kita Sudah Melaksanakan Yang Dengan Skala Kecil Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Bu Airin Di Tingkat RT RW Kalau Di Kami Tingkat RT RW Sudah Dilaksanakan Sebelum Kami Melaksanakan PSBB Artinya Ketika Pada Saat Diputuskan Oleh Pemerintah Daerah Bahwa Harus Work from home Harus Dikurangi Semua Kegiatan Kami Membentuk Satgas RT RW Yang Kemudian RT RW Ini Tugasnya Adalah Menjaga Lingkungannya Di Sekitar Mereka Menjaga Kedesanya Agar Tidak Dilewati Oleh Orang Orang Atau Disindahi Oleh Orang Orang Yang Tidak Jelas Kepentingannya Terutama Juga Kita Menseleksi Orang Orang Yang Datang Dari Wilayah Episentrum COVID Jadi Ini Sudah Dilaksanakan Oleh Kami Hanya Ketika Itu Hanya Di Lingkungan Terkecil Sekala Terkecil Di Desa Desa Karena Ini Berbeda Dengan Tangerang Kota Dan Desa Ini Membuat Kami Sedikit Berbeda Di Dalam Penanganan Secara Sanksi Ataupun Apapun Sanksi Itu Yang Kita Punya Jadi Kita Punya Perda Seperti Disampaikan Perda Tidak Itu Tetap Kita Laksanakan Nah Sekarang Dalam Skala Besar Ini Yang Jadi Masalah Ketika PSBB Skala Besar Ini Kalau Kami Juga Hanya Berlakukan Seperti Hanya Operasi SOP Kesehatan Dan Sebagainya Kan Itu Sudah Pernah Dilakukan Di Sebelum PSBB Nah Sekarang PSBB Ini Kami Ingin Sesuatu Yang Lebih Besar Lagi Kewenangan Kami Itu Lebih Besar Lagi Untuk Mengatur Wilayah Kami Contoh Kalau Misalkan Sekarang Ada Jalan Empat Jalur Yang Masuk Ke Kabupaten Bogor Supaya Tidak Orang-orang Kebebas Masuk Kita Kita Mintalah Untuk Ditutup Cuman Satu-satu Jalur Yang Dibuka Untuk Lalu Lintas Pangan Mobil Pangan Dan Sebagainya Tapi Kan Tidak Boleh Penutupan Jalur Itu Pak Karantina Begitu Sehingga Dengan Bebasnya Akhirnya Empat Jalur Ya Empat Jalur Saja Mobil Masuk Keluar Dari Wilayah Kami Dan Wilayah Luar Seperti Bokasi Depok Dan Sebagainya Makanya Yang Banyak Tertular Itu Adalah Wilayah Berbatasan Dengan Wilayah Wilayah Yang Episentrum COVID-19 Jadi Masalahnya Hari Ini Adalah Harus Bagaimana Ketika Kami Akan Mempertanjang PSBB Ada Dua Masalah Ketika Kami Hentikan PSBB Ini Karena Dianggap Hanya 30-40 Persen Paling Banyak Menghentikan Virus Atau Membuat Masyarakat Menjadi Lebih Patuh Misalkan Ini Ketika Kita Hentikan Bahwa Ini Kurang Efektif Ini Akan Lebih Parah Lagi Seolah Masyarakat Akan Melihat Bahwa Sudah Selesai PSBB Sehingga Kita Tidak Perlu Lagi Physical Distancing Tidak Perlu Lagi Kita Harus Aturan Seperti Sekarang Misalkan Harus Pembatasan Dan Sebagainya Ini Akan Lebih Parah Lagi Mereka Semakin Bebas Melakukan Apapun Begitu Karena Sudah Selesai PSBB Merasa Sudah Selesai Ya Sudah Selesai Begitu Nah Tetapi Ketika Kita Lanjutkan Tanpa Ada Komitmen Misalkan Dengan Pemerintah DKI Dengan Daerah-daerah Yang Melakukan PSBB Sekarang Ini Kalau PSBB Dilakukan Terus Menerus Gak Tahu Kita Sampai Kapan Yang Repet Ini Kita Kenapa Yang Pertama Ini Akan Menguras Baik Tenaga Keamanan Yang Sekarang Bertugas Ini Dari TNI Dari Pori Dari Satpol PP Dari Mereka Akan Kelelahan Dengan Batas Waktu Yang Tidak Jelas Itu Kelelahan Tenaga Dan Fisik Yang Kedua Adalah Akan Menguras APBD Ini Juga Kelelahan APBD Sekarang Ini Kan Kita Sudah Rasionalisasi Sampai 50% Untuk Bagaimana Anggaran Ini Harus Be-covid Nah Ini Kan Ada Pekerjaan Pekerjaan Lain Yang Harus Kita Selesaikan Misalkan Sekolah Roboh Rusak Ya Untuk Para Tenaga Guru Dan Sebagainya Ini Kan Gak Boleh Berhenti Terus Jalan-Jalan Rusak Juga Yang Sekarang Asfal Sudah Bolong Ini Kan Juga Kebutuhan Masyarakat Ini Gak Boleh Berhenti Juga Memperbaiki Jalan Rusak Nah Kalau Kita Terus Melus Melakukan PSBB Ini Gak Jelas Kapan Selesainya Yang Jelas APBD Kita Gak Mungkin Kuat Walaupun Sebetulnya Dibantu Oleh Provinsi Untuk Bansos Oleh Presiden Bansos Ada Beberapa Pintu Bantuan Sosial Tapi Apakah Ini Cukup Ketika Jangka Waktunya Ini Gak Jelas Kita Harus Bisa Melihat Kedepan Kira-kira Sampai Kapan Kita Melaksanakan PSBB Dan Setelah Melaksanakan PSBB Ini Langkah Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Masih Langkah Persuasif Artinya Masyarakat Melanggar Kasih Peringatan Tidak Ada Sanksi Dan Juga Memang Membuat Mereka Jerak Jadi Memang Ini Ketika PSBB Dilaksanakan Tidak Harus Punya Karena Di dalam Perbub Yang Kita Buat Tidak Boleh Mengatur Sanksi Karena PSBB Ini Modalnya Hanya Perbub Dapat Izin Dari Kementes Kita Dibuat Perbub Dan Modalnya Perbub Dan Di Perbub Itu Tidak Boleh Ada Sanksi Sanksi Yang Kita Lakukan Kalau Mengambil Atau Mengadopsi Dari Undang-Undang Karantina Juga Tidak Tepat Karena Kita Bukan Karantina Wilayah Kalau Perdat Perdat Ibung Tadi Seperti Yang Disinggung Oleh Bu Airin Kira-kira Itu Efektif Tidak Terbatas Misalkan Ada Perdat Ibung Yang Mengatur Tentang Ketertiban Umum Misalkan Ya Kayak PKL Terus Yang Untuk Miras Dan Sebagainya Ini Tidak Efektif Juga Untuk Penerapan PSBB Dan Saya Bola Dengan Tapores Pak Coba Bisa Tidak Dikenakan Sanksi Tilang Misalkan Undang-Undang Lalu Lintas Mereka Bilang Bahwa Undang-Undang Lalu Lintas Itu Dilakukan Ketika Mereka Melanggar Tilang Bukan Melanggar PSBB Gitu Pak Ini Persoalan Kita Yang Harus Selesai Ini Juga Dilanjutkan Ini Sebenarnya Menjadi Perbincangan Masyarakat Umum Ketika Mereka Semakin Memahami Banyak Menonton Melihat Berita Menonton Tayangan Televisi Mereka Juga Ini Sebenarnya Enggak 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 Bisa Dihukum Dengan Seperti yang disampaikan Mungkin Bu Ade Dan juga Mungkin Bu Ayrin Nah Ini Dokter Brian Sudah bergabung Kembali Saya Minta Juga Sekaligus Kesimpulan Karena Kita Sudah Hampir Satu jam Satu jam Lebih Mungkin Ibu Brian Beberapa Kendala Kemudian Usulan Dari Daerah Agar Efektif Karena Kalau Tidak Efektif Maka Berlangsung Sampai Kapan Kekuatan Anggaran Sampai Berapa Itu Tidak Mungkin Juga Benar Juga Kata Ibu Adiyasin Kalau PSBB Tidak Diperpanjang Misalnya Selesai Maka Khawatirnya Secara Psikologis Masyarakat Juga Bebas Nih Malah Bergerombol Dan lain Sebagainya Bagaimana Bu Brian Misalnya Soal Kereta Saja Akan Dikomunikasikan Benar Benar Stop Supaya Efektif Mungkin Yang ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Saya Harus Angkat Topi Kepada Ibu-Ibu Berdua Kepala Daerah Atas Inisiatif-inisiatifnya Yang luar biasa Di daerah Ini Sudah Saya Catat Betul Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Ayrin Maupun Bu Ade Yassin Tadi Banyak Hal Yang Menurut Saya Inisiatif Daerah Yang Luar Biasa Dalam Rangka Tadi Salah Satunya Sebelum Kemudian Sangsi Hukum Itu Bisa Dilakukan Nah Kemudian Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Mengklarifikasi Juga Bahwa PSBB Itu Sebetulnya Menjadi Bagian Dari Tindakan Dengan Payung Kekarantinaan Jadi Kekarantinaan Itu Ada Isolasi Ada Masuk Dalam Kekarantinaan Kesehatan Ada Isolasi Ada Karantina Karantina Itu Terbagi Lagi Dari Karantina Rumah Karantina Rumah Sakit Kemudian Karantina Wilayah Dan PSBB Jadi Secara Undang Kalau Dikatakan Mengatakan Sanksi Diberlakukan Untuk Bentuk Yang Mana Tidak Hanya Untuk Karantina Karena PSBB Itu Bagian Dari Kekarantinaan Kesehatan Tetapi Sekali Lagi Pesan Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Prinsip Yang Ingin Kita Bangun Adalah Masalah Edukasi Yang Buat Orang Mengerti Kenapa Ini Harus Diberlakukan Dan Saya Juga Harus Refleksi Bahwa Edukasi Kita Memang Harus Lebih Di Perkuat Untuk Ini Kemudian Tadi Kalau Saya Sampaikan Bahwa Pada Tanggal 7 Sanksi Itu Sudah Bisa Berlaku Nah Ini Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Ini Terkaitnya Adalah Dengan Mobilitas Orang Keluar Masuk Ke Daerah Yang Menerapkan PSBB Dan Lokal Transmisi Jadi Jelas ya Diberlakukannya Kapan Dengan Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Ini Jadi Sangat Selektif Sebetulnya Nah Yang Kemudian Ingin Saya Sampaikan Juga Adalah Bahwa Pada Saat Kita Mengatakan Menerapkan PSBB Dan Kemudian Kita Memberikan Sanksi Terutama Untuk Sanksi Memang Kita Harus Melihat Mempertimbangkan Juga Alasan Kenapa Orang Kenapa Orang Itu Tidak Patuh Begitu Bahwa Sebagian Memang Ada Yang Belum Mengerti Kalau Belum Mengerti Berarti Edukasi Jawabannya Tapi Ada Orang Yang Mengerti Tetapi Nekat Nah Ini Mungkin Kita Harus Berpikir Yang Sudah Ngerti Tetapi Nekat Padahal Tidak Punya Kepentingan Seperti Tadi Contohnya Bu Ade Yasin Sampaikan Orang Masih Bergerak Ke Jakarta Ditanyakan Sebetulnya Tidak Jelas Ini Kita Harus Berpikir Bagaimana Untuk Memitigasi Ini Dan Mengatasi Masalah Ini Tadi Saya Catat Tadi Ide Untuk Bahwa Perlu Ada Surat Jalan Mungkin Surat Tugas Itu Ide Yang Menarik Kemudian Yang Berikutnya Juga Adalah Yang Ini Juga Yang Harus Menjadi Perhatian Kita Adalah Ada Orang Yang Mungkin Tahu Tetapi Dia Tidak Punya Pilihan Kecuali Dia Bergerak Dan Alasannya Itu Adalah Karena Mereka Perut Terutama Itu Adalah Masalah Perut Nah Ini Apa Namanya Mengapa Kemudian Bagian Dari Persiapan Kenapa Kita Dinilai Terlambat Selama Ini Mempersiapkan Hal Seperti Itu Mempersiapkan Jaring Pengurus Sosial Tetapi Catatannya Memang Tadi Saya Catat Betul Pernyataan Dari Bu Airin Mungkin Bu Ade Yassin Juga Pada Saat Tadi Saya Menghilang Tadi Putus Bahwa Sampai Kapan Ini Dilakukan Nah Ini Masalahnya Juga Sampai Kapan Ini Masalahnya Masalah Dunia Yang Bukan Hanya Kita Saja Yang Mengalami Masalah Dan Problemnya Begitu Kompleks Terjadi Di Semua Negara Sulit Memang Tantangannya Luar Biasa Saya Harus Akui Tantangannya Luar Biasa Karena Apa Yang Masalah Yang Kita Hadapi Hari Ini Di Negara Lain Pun Menghadapi Masalah Yang Sama Sehingga Pemecahan Masalah Menjadi Tidak Tidak Mudah Pada Kondisi Saat Ini Nah Kemudian Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Maka Dengan Kondisi Yang Sulit Seperti Itu Memang Kita Kemudian Menghadapi Kendala Kalau Berkepanjangan Kemudian Anggarannya Seperti Apa Karena Semakin Lama Ini Berlangsung Konsekuensi Anggaran Yang Harus Disediakan Dan Dikeluarkan Itu Menjadi Besar Terutama Adalah Yang Terutama Sebetulnya Kalau Ini Tidak Bisa Kita Hentikan Sekarang Kan Gini Yang Kita Upayakan Itu Sebetulnya Adalah Bagaimana Kita Bisa Melandaikan Kurva Yang Tadinya Tajam Bentuknya Seperti Ini Kemudian Kita Landaikan Karena Kita Landaikan Menjadi Lebih Memanjang Memang Secara Keilmuan Jumlahnya Itu Tidak Banyak Perubahan Secara Signifikan Turunnya Tidak Banyak Baik Itu Kurva Yang Begini Ataupun Kurva Yang Begini Tetapi Dengan Semakin Melandaikan Di Tengah Tengah Ini Kan Ada Garis Kapasitas Layanan Kesehatan Semakin Kalau Kita Melandai Maka Bagian Yang Di Atas Kurva Yang Ada Kemungkinan Untuk Dalam Hal ini Ada Risiko Untuk Meninggal Itu Menjadi Lebih Rendah Nah Ini Sebetulnya Yang Sedang Kita Upayakan Dan Kos Disitu Akan Sangat Besar Sekali Termasuk Di Dalamnya Adalah Mereka Yang Kemudian Masuk Ke Layanan Kesehatan Dan Memerlukan Tindakan Yang Cukup Berat Oleh Karena Itu Yang Harus Diingat Sekarang Adalah Bahwa PSBB Itu One Thing Tetapi Selain PSBB Hakikat Dari PSBB Itu Kan Pembatasan Kegiatan Orang Supaya Tujuannya Transmisi Dari Covid Ini Berhenti Nah Itu Sebetulnya Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengkarantina Mereka Yang Sehat Dan Mengisolasi Mereka Yang Sakit Sakit Jadi PSBB Sebetulnya Dilakukan Adalah Dalam Kaitan Untuk Ini Memutus Mata Rantai Supaya Kita Bisa Segera Supaya Kita Bisa Mengkarantina Mereka Yang Sehat Mengkarantina Dalam Arti Yang Benar Tidak Harus Selalu Dikaitkan Dengan Karantina Wilayah Atau Lockdown Tidak Seperti Itu Tapi Pergerakan Mereka Dimaaf Mereka Dilindungi Supaya Tidak Tertular Sementara Isolasi Adalah Membuat Supaya Orang Yang Sakit Ini Tidak Menularkan Kepada Orang Lain Jadi Ini Dikembalikan Ke Pemahaman Baik Bu Brian Ini Sebagai Kesimpulannya Dijawab Singkat Saja Sebelum Ke Bu Airen Dan Bu Ade Yasin Sebagai Kesimpulan Ketika Kondisinya Memang Seperti Itu Kita Membutuhkan Ketegasan Kita Membutuhkan Karena Supaya Waktu Tidak Berpanjang Memang Sekalian Karantina Sehingga Tidak Bingung Lagi Aturan A Aturan B Dan Sebagainya Tetapi Kemudian Karantina Sampai Ditarget Berapa Lama Efektivitasnya Akan Dilihat Menurunkan Berapa Banyak Atau Mungkin Bisa Justru Men Stop Itu Menghentikan Tingkat Kasus Itu Sendiri Apakah Ada Opsi Kesana Karena Ini Framenya Adalah Kedererutan Kesehatan Masyarakat Kemudian Sudah Dinyatikan Sebagai Bencana Bencana Nasional Non Alam Artinya Evaluasi Itu Dilakukan Setiap Hari Segala Keputusan Itu Mungkin Terjadi Mungkin Diambil Perubahan Keputusan Mungkin Diambil Tergantung Dari Apa Yang Terjadi Pada Hari Ini Dan Evaluasi Apa Yang Terjadi Hari Ini Tetapi Sampai Pada Titik Ini Keputusan Kita Masih Tetap Pada PSBB Tadi Jadi Belum Mengarah Pada Kekarantina Yang Lebih Ketat Sampai Hari Ini Belum Sampai Kesana Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Itu Terjadi Tergantung Dari Tergantung Dari Situasi Perkembangan Yang Terjadi Bapak Presiden Sendiri Kalau Arahannya Karena Pertimbangannya Banyak Hal Kita Tidak Hanya Nomor Satu Beliau Pesannya Nomor Satu Bahwa Ini Yang Kita Utamakan Memang Kesehatan Menolong Orang Memperhatikan Karena Ini Adalah Masalah Kesehatan Masyarakat Tetapi Kita Juga Mempertimbangkan Faktor Yang Lain Faktor Ekonomi Faktor Yang Lain Yang Harus Tetap Berfungsi Harus Tetap Berjalan Begitu Baik Bu Aireen Sebagai Kesimpulan Apa Yang Disampaikan Bu Sebagai Upaya PSBB Kemudian Mencegah Warganya Mungkin Juga Mudik Karena Mungkin Warga Tanggerang Selatan Banyak Sudah Diberikan Oleh Tanggerang Selatan Ya Pada Intinya Simpel Singkat Saja Mas Karena Tadi Kita Bahas Juga Saling Dan Kebersamaan Dan Saling Disiplin Saling Mengingatkan Itu Kunci Keberhasilan Mau Berapa Lama Tergantung Kita Semuanya Tidak Mungkin Cuma Pemerintah Yang Bisa Berjalan Sapi Semua Media Membantu Kita Partisipasi Masyarakat Dan Juga Dunia Usaha Dan Yang Lainnya Karena Kita Semuanya Juga Punya Satu Kujian Yang Sama Pengen Hidup Normal Lagi Hidup Lebih Baik Lagi Jadi Tetap Semangat Optimis Apapun Itu Tidak Boleh Nyerah Pokoknya Pasti Ada Solusinya Pasti Ada Jalan Usaha Karena Doa Juga Penting Karena Kita Meyakini Apapun Ini Pasti Dari Allah Apakah Ujian Atau Azab Balik Lagi Tergantung Kita Yang Menilai Yang Penting Kita Lulus Ujian Semangat Baik Terima kasih Bu Ayrin Bu Ade Yassin Mungkin Sebagai Penutup Atau Kesimpulan Juga Yang Ingin Disampaikan Agar PSBB Ini Benar-benar Berjalan Efektif Dan Sebagainya Ya Sepertinya Kita Karena Memang Sudah Berjalan Seminggu 8 Hari Jadi Kita Tinggal Punya Sisa Waktu Sedikit Jadi Untuk Persiapan Selanjutnya Tentunya Yang Tadi Satu Hal Yang Masih Menjadi Debatable Ini Harus Diputuskan Oleh Pemerintah Bagaimana PSBB Ini Bisa Efektif Dengan Menerapkan Sanksi Khusus Untuk PSBB Karena Tadi Saya Bilang Saya Selalu Bicara Itu Dari Setiap Kesempatan Dan Selalu Tidak Mendapatkan Jawaban Yang Tegas Tentang PSBB Ini Jadi Kalau Kita Selalu Mengacu Kepada Karantina Kesehatan Kan Sudah Dijelaskan Dalam Ayat Satu Misalkan Setiap Orang Wajib Mematuhi Penyelenggaran Kesehatan Yang Tidak Patuh Dihukumkan Begitu Sementara Ini Kan Kata Kata Wajib Di Dalam PSBB Itu Kan Gak Ada Jadi Kalau Penerapannya Denda 100 Juta Karena Dia Melanggar Hukum Tidak Melaksanakan Kewajiban Yang Ditetapkan Pemerintah Dalam PSBB Kan Gak 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 Jadi Mohon Ini Segala Diklirkan Ya Diklirkan Persoalan Nibi Karena Begini PSBB Ini Sudah Merambah Ke Wilayah Yang Padang Sudah Kan Kesemua Keluar Daerah Jawa Di Beberapa Daerah Jawa Sudah Mulai Jangan Sampai Mereka Melaksanakan Ini Hasilnya Pun Tidak Terlihat Seperti Yang Kita Lakukan Hari Ini Jadi Sayang Anggaran Sayang Biaya Ratusan Milyar Untuk PSBB Ini Jadi Supaya Ada Kami Juga Punya Pegangan Minimal Ada Strategi Nasional Untuk Penyelenggaran PSBB Ini Jadi Secara Nasional Itu Bisa Berlaku Sehingga Kami Punya Pedoman Yang Pasti Untuk Pelaksanaan PSBB Ini Kalau Untuk Bansos Insyaallah Kita Berikan Dari Berbagai Pintu Termasuk Pemda Dan Ini Mulai Besok Sudah Turun Tapi Bukan Persoalan Bansos Yang Sekarang Kita Hadapi Bagaimana Menyelamatkan Nyawa Orang Dan Mudah-mudahan Ketika Ini Mudah-mudahan Tersampaikan Kami Ingin Kepastian Hukumnya Itu saja Pak Kepastian Hukum Untuk Pasaran PSBB Baik Saya Hargai Waktunya Bu Ade Yasin Bu Ayrin Dan Juga Dr. Brian Telah Mau Berdiskusi Dalam Diskusi Crosscheck Ini Semoga Ini Jadi Wawasan Berpikir Kita Semakin Luas Tentang Penanganan Wabah COVID-19 Tetap Semangat Seperti Kata Bu Ayrin Tadi Tapi Juga Diminta Ada Ketegasan Soal Aturan Hukum Itu Bu Brian Agar Memang PSBB Ini Berjalan Efektif Intinya Memang Agar Semua Tetap Sehat Selalu Terima Kasih Ibu Ibu Telah Bergabung Bersama Kami Di Crosscheck Medcom Selamat Siang Dan Itulah Diskusi Crosscheck Kita Untuk Akhir Pekan Ini Saya Indra Molana Undur Diri Selamat Siang Sampai Jumpa